Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurib Nursery Channel Dalam program Selatan Roman Selami Tanaman bersama Roni Kartiman Pagi kali ini saya akan Mengaklimatisasi Botolan Angrek Bantimurung Ini ada Dua botol Botolan Angrek Bantimurung Ditanam tanggal 2 bulan 2 2022 Sekarang bulan 8 sekitar 6 bulanan Angrek Bantimurung Ini katanya sih Silangan dari Denrobium Klarabun Dengan Lasi Antera Diregistrasi udah lama katanya tahun 66-an Kemudian nama Bantimurung Ini diambil dari Taman Nasional di dekat Makassar Taman Nasional Bantimurung Nah hari ini Kita akan Mengaklimatisasi Botolan Angrek Bantimurung Ini Angrek Bantimurung ini Paling Paling Gampang hidupnya Nempel di pohon-pohon Untuk pemula juga Biasanya gampang Ini saya buka Kemudian Saya isi air Saya kocok-kocok Ini nanti Bahan-bahannya Belakangan Dicebutinnya Ini kita keluarin dulu Supaya Agarnya Agak lunak Kemudian Kita tarik Dengan Pinset Usahakan Ditariknya Bagian akar Supaya Daunnya Menguncup Dan tidak Patah Ditarik 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 Dan tidak Jangan Ditarik Ditarik satu lagi ini satu botol isinya 25 tapi biasanya sudah beranak jadi mungkin bisa lebih dari 25 kita isi air kita kocok supaya akhirnya lebih mudah cabut ini udah agak gede-gede dirapat terima kasih Nah, setelah dikeluarin dari botol, ini sudah disiapkan larutan Makarsuri Plus B1, 8 ml sama yang ini larutan fungisida dan bakterisida, nanti dari sini dari air dicuci dulu supaya agarnya hilang dan yang bagian-bagian busuk masuk kemudian ke larutan B1, di larutan B1nya temporari, 10 menit, setengah jam, terserah atau selama tanamannya masih dalam mencuci, jadi mau 3 jam, mau 4 jam juga tidak apa-apa. Ini dibersihkan terutama bagian-bagian akarnya biasanya, suka agarnya nyelip, kalau ada agarnya biasanya tumbuh jamur atau bakteri dan busuk. Ini lumayan sudah agak gede-gede ininya, akarnya sudah banyak juga tanamannya. Nah, yang daun-daun coklatnya juga diusahakan dibuang. Ini kita nanti buat contoh saja sebagian, nanti sisanya ditanam belakangan. Ini contoh dulu sebagian. Ini di B1, temporari, bisa setengah jam, bisa sejam, bisa 3 jam, kemudian ke larutan fungisida dan bakterisida maksimal 10 menit. Dari larutan fungisida dan bakterisida, kemudian kita kering-anginkan. Ini contoh saja, ini sudah ada sebagian juga yang ditanam. Kemudian setelah dikering-anginkan, kita tanam. Di tray. Ini yang lubang 105, medianya ini menggunakan akar kadaka atau mos hitam. Bisa juga menggunakan cacahan akar pakis atau bisa juga dengan mos putih atau dengan sabut kelapa. Nah, setelah dikering-anginkan, kemudian kita tanam. Caranya, akarnya, yang bagian akar terutama agar nempel ke mos. Kemudian disimpan di lubang tray. Ini kita contohin dulu yang ini yang sudah dicuci dan masuk B1 dan masuk larutan fungisida bakterisida kita tanam. Cara tanamnya, enggak usah dalam-dalam juga enggak apa-apa. Kalau yang dendrobium asal nempel juga enggak masalah. Tapi kalau agak dalam juga enggak masalah. Tanam seperti ini sampai penuh. Ini kita contohin dulu sampai menghabiskan yang ini. Ini dibungkus akarnya dengan akar kadaka atau mos hitam. Masukkan ke lubang tray. Diusahakan berdiri tegak atau di tengah-tengah. Nanti setelah umur 4 bulan atau 6 bulan, bisa dipinah ke pot kecil, pot 10 atau pot 8, pot 12. Nah, ini contoh saja. Misalnya setelah selesai. Ditanam semua. Ini contoh yang sudah ditanam semuanya. Ini contoh yang sudah ditanam. Kemudian kita beri label. Ini Bantimurung. Bantimurung. 20 Agustus 2022. Kemudian kita pasang labelnya di tray-nya. Biar enggak ketuker sama jenis lain. Di lubangin. Kita pasang. Nah, setelah dipasang labelnya. Nanti ini bisa disimpan di dalam sungkup, di tempat teduh, atau di bawah naungan net. Yang aman. Biasanya hamanya serangan tikus. Setelah disimpan. Kemudian dipupuk rutin. Dengan mekar huri plus B1. 2 mili per liter. Disemprot ke daun batang dan medianya. 14 hari berturut-turut. Setelah hari ke-15 bisa dikasih perangsang tunas mekar huri plus. 3 hari sekali. Dosisnya 2 mili per liter. Disemprot ke daun, batang, dan media. Kalau ini medianya sedikit. Tapi terutama daun dan batangnya. Nah, mungkin untuk aklimatisasi angrek. Diantrobium Bantimurung. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.